Halo kalian apa kabar Tadi pas live aku bingung mau covernya apa ya Gitu karena gak banyak Atau foto baru juga Atau kayak males Ya sudah aku pakai cover Thumbnail youtube ku cover yang terbaru Menyambut idul adha yang Kan dilaksanakan Dua hari lagi Ya ini dia cover lagunya Terus banyak yang ngomong Wah baby udah sehat nih berarti Tapi itu deh Sebelum isoman Ini banyak nih visitor juga Yay Aku gak akan terlalu banyak Ngomongin Covid ku Intinya Intinya sekarang Li bilang 100% fit belum sih Ini baru hari pertama aku merasa Gak terlalu banyak gejala Berlebih gitu ya Paling lemes doang Gitu Soalnya kalo kemarin-kemarin tuh masih Ada aja sehari-harinya tuh Gejala muncul Gejala muncul Jadi kayak Ini gue udah mau sembuh belum sih Paginya enak kan Eh siang sorenya tiba-tiba Entah muau Entah demam Entah tiba-tiba sakit Tengguruh kan Entah apalah Pokoknya ada aja Baru hari ini doang nih yang Ngerasa kayaknya Enakan nih gitu Padahal udah cukup lama sih Aku tuh Kalo dari pertama kali gak enak badannya itu Udah hari ke Sembilan belas Lem banget Buset Ini bener-bener Penyakit ter Ter gak enak Soalnya lama banget Sampe capek sendiri Gile gue Dua minggu lebih Tidak Gak beraktifitas samsek Gak Gak kerja juga Bener-bener terkapar Gak enak banget Sumpah Demi Allah Tapi menurutku Sebenernya Kalo aku Apa namanya Tes Lagi harusnya udah Udah Negatif sih Kayaknya ya Tapi emang nanti aja Dia gitu Tesnya Kalo emang udah pas Ya Maksudnya emang lagi Gak akan keluar rumah juga Gitu Sepertinya Jadi Nanti aja Beda-beda sih Orang-orang ya Gejala covidnya Gitu Cuma Gak tau ya Yang Sekarang-sekarang Ini Kalo aku liat Tuh Jarang yang OTG Gak sih Dulu mungkin Awal-awal Awal tahun Gitu ya Pas orang kena covid Kayak yaudah Gitu Ya Pemulihan Recovery Paling ngep-ngep Gitu Cuma yang sekarang Gak tau kenapa ya Kayaknya Banyak yang lama Gitu Pemulihannya Terus aku kayak Apalagi kalo gue gak divaksin Ya Ini gue udah vaksin sekali aja Begini Apalagi kalo enggak Alhamdulillah Juga sih Udah sempet vaksin sekali Sebenernya banyak Banyak Cerita sih Cuman Kalo diceritakan Kronologinya Tuh Sangat panjang Dia punya penyakit Comorbid Enggak Enggak Sisa bener Tunggu bener Bener-bener fit dulu Tapi aku tuh ngerasa Apa ya Awalnya kayak Oh yaudahlah Palingnya seminggu Udah gitu Terus tiba-tiba lah Ini dua minggu Kelar-kelar Rasanya tuh kayak Gile Gue gak Ngapa-ngapain Hidupnya Waktu PSBB tahun lalu Gitu ya Walaupun di rumah aja Tapi kan Sehat Jadi Banyak Melakukan ini Itu gitu Ini tuh Yaudah Di rumah aja Tapi lo gak bisa Ngapa-ngapain Yang Bener-bener Gak bisa Ngapa-ngapain Buset dah Terus aku mikir Gila ya Gue hidup Dua minggu Tidak Seperti manusia Pada umum Tidak melakukan Sesuatu Gak produktif Yang beda-beda Waktunya Aku udah terkapar Tiga minggu Iya sih Beda-beda Tapi Tapi Atau Gak Gak Aku tuh terakhir Live showroom Waktu itu Waktu nonton Nobar Jerman Ya Dah lama banget Bahkan abis Jerman tuh Harusnya kan Ah iya Aku tuh Mulai sakit Itu Pas banget Pas paginya Abis Nobar Jerman Terus aku pikir Ini mah pusing doang Gara-gara Begadang Eh Taunya Kaga Sama-sama Dari situ Kocak Kocak Jadi awalnya tuh Kayak Tidak merasa Kenapa-kenapa Ya udah Begadang Doang kali Nih Pusing Itu juga Masih kerja Soalnya Kamis kan itu Kamis Jumat Nah Sabtu Gue gak bisa Ngapa-ngapain Sabtu Minggu Di kasur Doang Terus Terserah Karena Begadang Enggak Terus aku juga Udah gak kemana-mana Jadi dari awal Emang Jarang kemana-mana Juga sih Selama ini Sebenernya Paling Paling Ini ke luar Shooting senior Udah tuh Gitu doang Enggak Kemana-mana Jadi awal yang Jakarta udah mulai Naik-naik Kasus Udah belasan Ribu Kasus tuh udah Enggak-enggak Gue gak akan Ketempat umum Lagi itu Enough Kayak Gue akan Keluar Yang penting doang Dan emang Ketemunya Orang Yang udah bisa Yang Bisa terlacak Lagi tuh Gue udah ketemuinya Aja Ini 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 Doang Jadi kan Lebih Gampang Ngetrack Begitulah Udah gak kemana-mana Tapi Ya Ada yang kocak Juga sih Kocak Kalau dipikir-pikir Gitu Ya maksudnya Covid Kita nyerang Siapapun Dulu Zaman Zaman Emang Mengharuskan Kerja keluar Ketemu orang Mulu Bahkan Istilahnya Gak bermasker Gitu ya Masih Zaman Idol Gue baik-baik Saja Gingan Gue memutuskan Untuk gue Gak akan Mana-mana Gak akan Dah Ya Allah Kocak Baga Ada-ada Aja Emang ini Covid Nggak Kak Ab까 Tidik Tidik Ah 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 bingung banget sumpah ya kalau dipikir-pikir hampir tiap hari keluar kerja atau banyak orang atau mungkin makan ke restoran baik-baik aja hidup gue kan udah covid lah awal tahun akhir tahun tapi kalau dibilang prokes-prokes gitu aku tuh termasuk yang sangat menjaga banget sebenernya ya mungkin ya kadang ya sadar gak sadar sih cuma istilahnya aku gak sembarangan gitu loh untuk untuk kegiatan yang keramaian gitu cuci tangan mulu masker gue udah berapa menit ngomong ya udah lama tuh gak ngomong udah lama gak ngomong gue cek banget kerjaanku Netflix doang karena itu Netflix doang dan aku jarang banget buka soswet selama isoman soalnya kayak Netflix yaudah gak bikin seterus sabitin mikir nikmatin aja nonton kalau buka soswet tanlah pusing entah ada berita ini berita itu atau kayak ada aja lah pokoknya terus kayak aku bete gitu pas apa namanya oh bahkan cat aja banyak yang aku notifikasinya tuh gak aku munculin itu males sumpah gue hidup gue hanya Netflix cat jarang bales apa-apa jarang buka begitu guys soalnya ya kayak buka lain misalnya bete banget aku sama lain sekarang lain tuh kebanyakan pop-up pop-up gitu kan lo kalau buka lain di atas paling atas tiba-tiba ada pop-up berita apa sih gue gak mau liat lo gitu tiba-tiba lo pop-up terus kalau dipikir-pikir terlalu banyak fitur ini itu yang tuh udah lah apalah pushy what's up isinya group kantor buyung ngeyua gue nah udah Netflix doang netflix netflix lo kain status what's up orang tua seru enggak gue gak suka gue di whatsapp enggak pernah liatin status orang jarang banget maksudnya IG story aja gue jarang liat punya orang hehehe 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 Kemarin tuh sempet liat ini kan, screen time Itu bisa 8 jam Netflix Terus kayak Twitter, Instagram, Whatsapp, apa-lain gitu kayak cuma 5 menit, 7 menit, 10 menit Paling lama 20 menit doang sehari Bukanya Bayangkan Netflix sama itu, browser Soalnya pas nonton browsing kayak Aduh gue belajar apa ya dari film ini gitu Yaudah gue kadang suka browsing-browsing hal yang Setidaknya bikin gue pinter dikit Terus lompang ngerasa bego gitu loh, otaknya tidak terlatih, tidak terasa Apu gitu browsing yang berat-berat Malah pusing Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Gif-gifnya Eh lucu banget Ada pistol Dari Bang Dan Ada dari Ada bunga dari Ke LFM Ke Rahulhas Bunga dari Keaneta Dari Yuna Thank you Dan kakak udang Tiktok Tiktok Ya Allah gue gak pernah buka tiktok sama sekali Tidak pernah buka tiktok Tiktok Makan kayak instagram punya instagram reels gitu kan Awalnya pas pertama kali update Sebel banget Kayak ngeklik yang di tengah Lah, kenapa reels Gue juga gak pernah buka-buka reels tuh Tadi iseng aja mau nyoba upload reels Kok kayak gitu Toh caranya Bener gak sih Oh thank you Richard Masutian Padahal aku cek banyak yang suka tiktok kamu Tiktok dimana? Tiktok kah? Aku baru buka Kalian harus tau Aku ku ingat tiktok Abis itu Aku cuma Upload sekali kan Waktu itu Bulan Mei Loto cover lebaran sedentar lagi Udah Upload doang Nggak muka-muka lagi Yang ini upload juga di tiktok Yang ini upload juga di tiktok Makasih Makasih Caitlyn Chubby Makasih Kakak Leop Makasih Kakak Leop Suara gue udah mulai Mulai-mulai nih Mulai-mulai Ini tiap hari nyumin minyak kayu putih Makasih Kak Randen Upload Bubble Upload 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 duduk dan bang dan makasih hihihi bapel ini apa indomie udah ada rasanya belum ya Allah tau gak sih lo harus tau gue gue terlalu mau makan mie instan waktunya emang ngidam banget abis itu emang mau ngetes aja gitu makan nyium indomie gitu kan sumpah demi apapun abis gue bikin video nyium indomie di twitter itu itu baru 3 suak gue udah batuk-batuk hahaha abis itu malemnya gue langsung naik asam lemu gue gue kayak gak gue habisin tuh bener-bener cuma 2-3 suak doang gue kayak ah tidak gue menyesal gue trauma makan ini gak 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 jadi buat kalian yang isoman jangan makan mie instan kagak parah gak tau kapan lagi gue akan berani makan mie itu sama traumanya gue sama si resok waktu itu habis operasi terus buntu 2013 sebenernya udah seminggu lah seminggu setelahnya gue makan es si resok, ya Allah itu perut gue langsung sakit banget terus udah tuh kayak berapa lama sama gue bertahun-tahun gue gak berani makan si resok sekarang bisa sih tapi emang jarang ntar dulu Be right back Mau minum anget Dulu aku gak buah HPnya Bentar Sampai jumpa Lagi gak buka laptop tadi Makan aku udah gak berbuka laptop Dulu minggu ini Dari awal Iso 1 Gue kagak buka laptop Samusak selamat menikmati 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 emang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati ini menikmati selamat menikmati 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 Jeng 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 Tapi gak banyak yang tau Gue baru wajah disana dong Ya begitulah Oh ya yang belum liat coveranku Disini udah ada seribu orang yang mampir Silahkan cek Coveran terbaruku Menyambut Idul Adha Lagunya Bimbo Jangan ditunda-tunda Search aja Jangan ditunda-tunda baby jasara Di youtube-nya Vines Udah cukup lama Nyi apinya sebenernya Ada satu project lagi yang Cukup Seru 180 derajat dari cover Yang sudah aku upload setelah Jadi Orang biasa Dan dari cover-coveran sebelumnya Tapi nanti Belum sempet Belum sempet Shooting ini Itu juga Nanti nunggu sembuh Dulu Dan kalau Waktunya tepat Satu itu aku cukup Excited Saya kadang Pas Dua kali kan Idul Fitri Idul Adha Coverannya yang agak Semih-semih religi Terima kasih Terima kasih Terima kasih mau satu lagi nanti gaul peace, love and gaul mau haram kapan sebulan lagi ya, mana sempat sebulan lagi oh ada dari caca juga thank you caca tidak sempat sepertinya tapi aku kayaknya ga akan seriusin untuk nyanyi religi oh youtube kapan update sebenernya kemarin tuh sempat pengen syuting virtual gitu cuman emang gue lemah banget gue terkapar banget kan buru-buru gue bisa ngomong buat podcast iya beneran baru hari ini doang nih yang gue bener-bener cukup pede untuk beraktifitas lebih langsung tesnya di showroom kayak banget anda niatkan lagu sendiri pangan sih pangan pangan ketermen gitu klaim kawan-kawan cover lagunya takut takut dinotis Arial itu apa ya? musika, musika studio saya kan butuh izin-izin gitu, watch izin ke pencipta, publisher aku ingin jadi cover yang sesuai sesuai HP pula sesuai aturan atau modus aku mau cover lagu ciptaanmu aku bolanya juga tuh emang halu tuh bahagia banget ya hehehe kocak agak berani gue kayak gitu udah udah bisa sejam oke hehehe saya pamit undur diri dulu semuanya terimakasih hehehe 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 merawal dari halu dan izin izin cover lagu hehehe hehehe yaud yaud yaud